Karena kalau kita haus, tidak nafsu sama apapun Coki. Dan sekarang ada saya Coki Pardede, ada Habib Hussein Jafar, dan ada Tretan Muslim. Dan kita ada di Juram. Jujur, Ramadan. Jadi sebenarnya kan tanpa judul ini pun di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, tetap harus jujur ya sebenarnya ya. Jadi basically saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada Tretan Muslim dan kepada Habib Jafar. Dan nanti akan coba dijawab sejujur-jujurnya. Kalau begitu kita mulai pertanyaan pertama. Buat Tretan Muslim dan Habib Jafar. Kapan terakhir kali kalian batal puasa dan kenapa? Mungkin Tretan Muslim dulu. Kayaknya tahun lalu sih karena perjalanan. Musafir dan enggak naik pesawat gitu bro. Jadi udah melebihi batas dan karena asam lambung kayaknya waktu itu. Kenapa? Emang orang enggak boleh asam lambung? Saya kan punya asam lambung. Kalau enggak tertahankan ya boleh dong, ya kan? Boleh sakit, ya kan? Asal enggak pagi-pagi. Kalau jam 9 pagi ada asam lambung, itu udah rencana itu, ya kan? Saya setiap tahun sih pasti batal karena perjalanan. Kecuali tahun lalu, karena enggak mudik jadi enggak patah. Kalau saya ya setiap tahun orang saya enggak puasa gimana? Oke, langsung bertanya selanjutnya. Apa alasan terkocak kamu saat batal puasa Tretan Muslim? Waktu itu sih 2013 pas acara stand up tour ke Bali sama temen-temen gitu, bulan puasa. Banyak bule, banyak bule. Saya sih kuat gitu, kuat. Ini kuat, tapi sepertinya Pak Hala sudah habis. Jadi yaudah kayaknya batal aja deh gitu. Tapi di ganti di bulan lain gitu. Sudah? Kalau kami capat sendiri? Alasan terkocak. Apa ya? Paling waktu kecil doang sih. Waktu kecil, jadi pas Ramadan itu kita nyuri besi. Serius? Itu kriminal, lo maaf. Jadi kita nyuri besi di rumah temen. Oh iya? Nah kemudian nunggu buka kenapa lama sekali. Padahal duit sudah banyak. Kita jadi crazy rich waktu itu. Gokil. Yaudah akhirnya batal puasa. Itu tapi masih SD banget sih. Cukup hardcore ya masih SD Anda mencuri besi. Baik. Yang ketiga, lebih susah mana sih buat Tretan Muslim dan Habib Jafar? Dari hal berikut. Menahan haus, menahan lapar, atau menahan hawa nafsu? Mana yang paling susah? Coba Tretan Muslim. Kalau aku jujur menahan haus sih. Karena kalau kita haus, tidak nafsu sama apapun Jogi. Bener deh. Kalau lapar masih mending lah. Kalau gue menahan nafsu sih. Karena nafsu itu kan bukan mesti seksual. Iya kayak nafsu marah. Saya tuh sulit menahan nafsu marah. Apalagi di jalan kan. Di jalan, naik motor. Anda aja makannya kambing terlalu. Ya itu. Menahan nafsu marah. Oke next. Selanjutnya. Apa hal yang paling parah atau maksiat yang pernah kalian lakukan pada saat bulan puasa? Mungkin dulu-dulu ya. Waktu masih kecil atau apa. Tretan Muslim silahkan. Apa yang maksiat terparah ya? Lupa bro. Enggak bro. Maksudnya. Enggak. Karena banyak yang parah. Ya. Ya insya Allah. Ya paling salah satunya. Kayaknya. Kayaknya. Ya paling dosa terparah jaman dulu ya ini. Buka posa diem-diem. Gitu. Bersama teman-teman. Hasil penjuri lagi. Kedong-dong kalau. Dulu jaman. Iya. Jaman-jaman kecil. Makanya udah batal rugi lagi. Gak terlalu enak ya. Kalau gue sih waktu kecil. Itu kayaknya karena ngunciin muazzin. Serius. Jadi kalau azan itu di rumah gue kan ada di satu kamar kecil. Yang disana sonnya semuanya disana. Nah itu masuk dia. Kemudian karena kita kesel. Karena jatah bubur kita diambil waktu itu. Jadi pas dia azan. Kita kunciin dari luar. Dan itu meganginnya banyak. Jadi biar-biar kita gak ngerasa berdosa semua. Semua pada pegang gak tau siapa yang mau terkrek. Kabur semua. Habib nih udah masa kecilnya mencuri besi. Menyekap muazzin juga. Cukup luar biasa ya terlihatan muslimnya. Next. Seberapa seling. Seberapa sering. Mungkin terlihatan muslim kali. Tapi gak tau mungkin Habib juga. Batal puasa gara-gara pacaran. Gak sih kalau jaman dulu. Biasanya sih Coki. Anak-anak muda itu sebejat-bejatnya. Masih agak respect lah sama bulan puasa. Jadi biasanya agak menghindari. Jadi ya kos-kosan campur itu agak. Agak jarak lah sedikit. Social distancing. Ya. Ya. Biasanya lebih sadar diri. Jadi. Ya ketemu pacar mungkin di jaman dulu masih. Tapi gak yang berdruan. Terus soalnya Coki meskipun gak batal mengurangin pahala kan kalau misalnya. Jadi ya kita menghormati bulan puasa. Kalau gue sih ya enggak sih. Gak ada gitu-gitu. Dan biasanya kalau gue sih ngeliatnya justru. Kayaknya mereka berpuasa. Tapi berbukanya. Sama pacar. Biasanya justru memang kayak saling mendukung. Justru ketika berbuka baru dia sama pacar. Setelah berbuka. Iya. Ya mereka melakukan kegiatan lain. Terawih dan lain-lain. Di tempat yang mencurigakan. Next. Selanjutnya. Seberapa sering sih. Kalian julit atau ngomongin orang waktu puasa. Ngomongin orang saat puasa sih kayaknya. Kita gak puasa. Puasa gak puasa kita seneng ngomongin orang. Cuma mungkin kalau bulan puasa ada remnya. Ayo ya ingat kita puasa. Lanjut tapi ya kan. Gitu sih. Paling ya tetap sering sih. Iya sih. Ngomongin orang kayaknya walaupun bulan puasa tetap saja. Tapi mungkin konteksnya aja berbeda ya. Iya konteksnya berbeda. Ya soal THR dan lain sebagainya itu sih lebih yang. Tapi mau nanya deh Bip. Kalau misalnya kita menceritakan tentang kejahatan Abu Jahal. Itu ngomongin orang gak? Lo kan Abu Jahal orang. Tapi misalnya saya bertanya doang gitu. Beda ya enggak? Beda itu kan sejarah. Banyak ngomongin orang itu yang diperbolehkan. Oke baik. Kalau begitu next. Pernah batal puasa karena kerjaan? Kerjaan enggak. Kalau kerjaan enggak. Karena kerjaannya enggak terlalu berat-berat banget kan. Ya kan? Bukan. Karena kerjaan paling ya kalau perjalanan kerja. Itu batal karena perjalanannya. Kalau dulu waktu Anda berdua masih kecil. Pernah pura-pura puasa di depan orang tua? Enggak pernah misalnya enggak puasa. Tapi ya tetap harus ikut puasa. Misalnya aku batal nih. Dia sama teman-teman batal. Ya di rumah pura aku haus. Aku haus gitu. Terus buka puasa juga kita enggak boleh mencurigakan. Lah 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 enggak harus aku ingin minum. Iyalah gitu pasti. Kita sok-sok berpuasa. Cosplay jadi orang yang berpuasa. Itulah. Itulah. Sub indo by broth3rmax